Termakan permainan, PDIP tolak Anis Baswedan, Usum Pramono Anung Rano Karno, Pengamat, PDIP Linglung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menolak Anis Baswedan dan menugaskan Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta, berduet dengan Rano Karno untuk menghadapi duet Kimplas Ridwan Kamil Suswono. Pengamat politik dan juga Direktur Lingkar Madani, 5, Indonesia, Ray Rangkuti menilai duet Pramono Rano seharus dihindari bukan dipadukan. Sebab, Rano lebih dekat dengan Jakarta dibandingkan Pramono, karena pernah menjadi wakil gubernur Banten, harusnya Rano lah yang jadi Cawagup bukan Pramono. Secara elektabilitas keduanya jauh kalah dari Ridwan Kamil Suswono. Kemungkinan sudah mendekati 20 persen, sementara Pramono Rano baru memulai, ujarnya. Ia menyebut PDIP Linglung, beda dengan di Banten, PDIP mampu menarik Golkar bergabung karena langkah yang diambil rasional, mendukung Cagup yang elektabilitasnya tinggi. Padahal menurut Ray, jika tidak memilih duet Anis Rano, maka PDIP masih memiliki Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Risma Triharini. Entah, PDIP di Jakarta, nampak lebih memilih jalan mengalah daripada melawan, ujar Ray. Diketahui, bendung PDIP Oli Dondong Kambe mengatakan, Megawati memutuskan memilih Pramono Rano dan menolak Anis yang bukan kader PDIP, meski memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan Ridwan Kamil Suswono. Pasangan Pranomo Anung dan Rano Karno akan mendaftarkan diri pada Rabu, 28 Agustus 2024, di KPU DKI Jakarta. Diketahui, berdasarkan survei dari semua lembaga kompeten, elektabilitas Anis berada di urutan teratas. Salah satunya berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Anis mengantongi 29,8 persen, Ahok 20,0 persen, Ridwan Kamil 8,5 persen. Terima kasih telah menonton!